hmmm, renyah dan gurih balik lagi mau share resep tahu crispy yang enak dan renyah sejujurnya, aku emang tim tahu garis keras sih kalau kalian gimana? tim tahu atau tim tempe? yuk, simak videonya dan untuk bahan-bahannya disini sudah saya siapkan tahu ada air putih ada baking powder ada lada bubuk ada tepung ada tepung maizena ada kaldu jamur ada garam dan tepung terigu oke, kita ke proses selanjutnya selanjutnya teman-teman disini saya akan potong tahu menjadi 4 bagian selanjutnya disini saya akan campurkan tepung terigu kemudian tepung maizena ada baking powder ada baking powder ada kaldu jamur ada lada bubuk garam dan saya akan taruh atau masukkan air sedikit kemudian saya akan campur ini saya akan campur sampai adonannya tidak ada yang menggumpal ya oke, kalau sudah saya akan tambahkan air lagi dan ini saya akan campur kalau sudah seperti ini saya akan masukkan tahunya dan ini saya masukkan tahunya satu persatu biar tidak ada tahunya yang hancur oke, kalau sudah masuk semua teman-teman ini saya akan diamkan sekitar 5 menit sampai bumbunya meresap ke dalam tahu selanjutnya teman-teman disini sudah saya pisahkan tahunya dari adonan tadi dan ini air adonannya oke, kemudian ini saya akan goreng tahunya dan ini teman-teman saya menggunakan api besar ya untuk menggoreng tahunya dan jangan lupa untuk dibelak balik ya tahunya teman-teman karena saya takut nanti tahunya hancur selanjutnya teman-teman disini saya akan masukkan campuran adonannya tadi ini posisi tahunya sudah setengah matang ya teman-teman oke, ini saya akan campur selanjutnya teman-teman disini saya akan masukkan adonannya ke dalam tahunya karena disini tahunya hampir matang ya oke, kalau sudah saya akan biarkan dulu teman-teman 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 disini tahunya sudah jadi sudah matang ya kemudian ini saya akan angkat dan saya akan tiriskan minyaknya terlebih dahulu sebelum saya sajikan teman-teman disini saya mau buat sambal kecapnya tapi disini saya akan goreng bawang merahnya terlebih dahulu oke, ini saya akan biarkan dulu di minyak panas oke, kalau bawangnya sudah seperti ini kemudian saya angkat selanjutnya teman-teman disini saya akan masukkan cabai rawit kemudian bawang gorengnya selanjutnya saya masukkan 1 sendok kaldu jamur dan setengah sendok garam oke, ini saya akan ulek ya teman-teman dan ini saya ulek tidak sampai halus ya jadi masih ada tekstur dari cabai dan bawangnya teman-teman disini sambalnya sudah selesai saya ulek kemudian ini saya akan masukkan ke dalam mangkuk oke, kalau sudah saya akan pindahkan cobeknya dan ini sambalnya saya akan masukkan kecap manis tahuk crispy-nya sudah jadi teman-teman terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menemani saya dalam proses pembuatan video kali ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan tekan tombol subscribe-nya semoga video kali ini bermanfaat untuk yang lainnya dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati